Bagian ke-9 Kuda Putih Pemah Siaw Syehong Supu mengawasi ke tempat tidurnya Bun Siu Ia merasa Sinona aneh kelakuannya Ia cuma heran, ia tidak memikirkan lama Lantas ia merauk salju, untuk mencuci mukanya, untuk dimakan juga Setelah itu ia naik kudanya dan pergi Kira-kira tengah hari, pemuda ini mendengar ramainya tindakan kaki kuda Ia menuntun kudanya mendekati bukit, untuk melihat ia mengawasi sampai ia melihat nyata Itulah rombongan orang-orang Tiyahyan yang menjadi suku bangsanya Ia mengenali dari dandanan mereka Mereka pada membekah senjata, jumlahnya lebih daripada 300 jiwa Yang jalan di depan ada Aman serta tiga ketua mereka Di damping Aman masih ada seorang lain, satu pemuda, ialah Sang Szer Setiap orang itu membawa kantung Terang mereka itu mau pergi ke istana rahasia untuk mengeduk harta karun Syukur, pikir supu Coba aku tidak mendengar pembicaraan kawanan penyamun itu Yang hendak menggurui akal licin Pasti mereka ini akan terjebak semuanya ke dalam liang perangkap Maka ia lantas lompat naik atas kudanya Ia melarikannya untuk memapak rombongan bangsanya itu Ia berteriak-teriak, aku supu Aku hendak bicara Ada urusan sangat penting si ketua yang kumisnya Ubanan mengenali si anak muda Ia menjadi gusar, supu tegurnya Apa maumu datang kemari? Tahukah kau aturan kaum kita terhadap orang yang sudah diusir bangsa kazah ini Bangsa penggembala yang tidak ketentuan tempat kediamannya Mereka pergi kemana mereka suka Meski begitu, kemana juga mereka pergi Seorang bangsanya yang telah diusir tidak dapat menemui mereka pula Dan orang itu juga tidak dapat bicara sama mereka Maka itu, perbuatan supu ini melanggar aturan mereka itu Aku hendak membicarakan urusan sangat penting Kata supu, membelai Kau masih tidak mau lekas pergi si ketua menegur Asal kau berani bicara lagi satu patah Aku akan menitahkan melepaskan anak panah Ia lantas meneruskan kepada sang sejar Siapkan panahmu sang sejar menurut Ialah atas bersiap Tapi supu tidak mau pergi Bahkan dia kaburkan kudanya datang mendekati aman Katanya pada kekasihnya Jangan kau pergi ke istana rahasia Berbahaya matanya si nona berlinang Lekas kau pergi bilangnya Jangan kau bicara sama aku Sementara itu supu melihat ancaman anak-anak panah Tapi ia ingat baik-baik ancaman bahaya dari Ho Golan Leong Maka ia kata Aku mesti bicara denganmu panah titik berseru si ketua, murka Sang sejar lantas melepaskan cekatannya kepada Panahnya, yang telah ditarik sedari tadi Tali supu kaget Tapi anak panah mengenai leher kuda tanpa melukakan Anak panah itu telah dibuang tajamnya Supu, dengar kata pemuda itu Mengingat persahabatan kita dulu hari Panahku itu tidak ada kepalanya Tetapi jikalau kau tetap tidak mau mendengar titahnya ketua kita Panahku yang kedua tidak mengenal kasihan lagi Dan ia menyiapkan anak panahnya yang kedua itu Benar, anak panah ini berkepala tajam Kepala itu bersinar di cahaya matahari Bapak ketua, istana rahasia berbahaya, kata supu Dia belum menutup mulurnya Atau si ketua telah memerintahkan Panah menyusul itu beberapa batang Anak panah menyambar ke arah supu Suaranya mengaung Hanya semua itu lewat di samping si anak muda Inilah tanda, orang masih mengingat sesama suku Si ketua lantas menyiapkan panahnya Ketika ia hendak memanah Aman maju dengan kudanya Menghalang di hadapannya Nona ini berkata kepada supu Supu, pergi lekas Kau telah membunuh ayahku Untuk selamanya tidak dapat aku baik kembali denganmu Justru itu sebatang anak panah menyambar pundaknya anak muda itu Supu melihat bahwa ia telah tidak mempunyai harapan pula Dengan terpaksa, ia kaburkan kudanya Ia menahan sakit Setelah mencabut anak panah di pundaknya itu Ia membalut lukanya Ia masih melihat 300 lebih orang-orang bangsanya menuju ke arah istana rahasia Ia pun melihat Aman beberapa kali menoleh kepadanya Sinar matanya menunjuk entah dia mencinta atau membenci Berduka atau menyesal Sambil menungkuli rasa sakitnya Supu berpikir Dapatkah ia membiarkan orang-orang bangsanya itu menempuh bahaya? Di antara mereka itu banyak kawan-kawan akrabnya Tidak Ia mengambil putusan Maka setelah rasa nyarinya berkurang Ia naik atas kudanya Untuk mengeburkannya Guna menyusul rombongan bangsanya itu Hari ini Supu mesti mundar mandir Tetapi ia melupakan letihnya Sampai sore baru ia dapat singgah Sedikit jauh di luar tendanya rombongan bangsanya itu Ia tidak berani menemui Aman atau lainnya orang Demikian pula pada besoknya Hanya ia melombai mereka Hingga ia sampai terlebih dulu di muka istana rahasia Ia bersembunyi di antara pepohonan Dari maghrib ia menunggu sampai tengah malam Baru ia melihat rombongan bangsanya tiba Terus saja dengan banyak berisik Rombongan itu masuk ke dalam gua Ia menguntit mereka karena ia sudah kenal baik istana itu Ia mengambil lain jalan Aman yang memimpin rombongannya ia mengambil jalan yang ia telah kenal Setibanya di dalam, ia berduka Lenyap kegembiraannya selama di tengah jalan Di sini ia ingat ayahnya, kebinasaan ayah itu serta ayah Supu Bagaimana karenanya ia menjadi berpisah dari Supu Supu cuma menakut-nakuti kita berkata si ketua selagi mereka berjalan terus Katanya istana rahasia ini berbahaya, buktinya di sini aman Makin besar dia jadi makin tidak keruan Sampai dia berani mendusai mereka maju terus Sesudah melewati beberapa kamar, lantas mati semua orang menjadi silau Di depan mereka berserahkan banyak emas, perak dan mutiara Semua orang menjadi heran dan kagum Mereka girang luar biasa Sesudah tercengang sejenak, lantas semua bekerja Mengisikan kantung bekalan mereka dengan semua barang berharga itu Tengah mereka itu bekerja Tiba-tiba pintu di samping mereka terpentang Di situ muncul seorang hon dengan tangan memegang golok panjang Dia lantas membentak Kawanan budak tidak tahu mampus Kenapa kamu berani memasuki istana ini dan mencuri hartaku? Lekas antari jiwamu orang-orang kazakh itu menjadi kaget berandal hon Berandal hon mereka berteriak-teriak Lalu dua anak muda mendahului maju menyerang Berandal itu gagah Setelah beberapa jurus, ia berhasil melukakan pundaknya satu pemuda Atas itu, lagi dua pemuda maju untuk membantui kawannya Si berandal mundur, ia dirangsak Tiba-tiba ada lagi pintu terbuka Lagi satu orang muncul Dia memegang tombak Ujung tombaknya tahu-tahu telah nancap di dadanya seorang muda Hingga dia ini lantas roboh Jiwanya melayang Semua orang kazakh terkejut Si ketua menghela nafas Ia berkata perlahan Semua mengepung dulu berandal Harta ini kita urus belakangan di dalam hatinya Ia pun pikir Kalau begini Sepu tidak mendusta Kedua penjahat Han itu dikejar melintasi beberapa kamar Lantas mereka memisah ke kiri dan kanan Rombongan ke satu dan kedua pergi ke kiri Mengejar berandal itu si ketua berseru Rombongan ketiga dan keempat turut aku ke kanan Perintah itu diturut Rombongan kazakh itu memang telah dipecah empat Masing-masing ada pemimpinnya sendiri Ketua ini dan rombongannya maju cepat Di sebuah pintu pinggiran Yang daun pintunya terpentang secara tiba-tiba Mereka dipegat seorang Han Yang menyerang mereka Mereka melawan Hanya sebentar Berandal itu lari balik Kejar si ketua menitahkan Berandal itu bertemu sama kawannya Terus mereka lari berpisahan Rombongan ketiga Mengejar Ke Kiri Si Ketua memerintahkan Rombongan keempat turut aku Dan ia mengubar ke kanan Bapak ketua mendadak aman berkata Jangan-jangan berandal menggunai tipu Mereka menghendaki kita bersekrai Berai si ketua mengangguk Jangan takut Orang kita besar jumlahnya Katanya kemudian Benar saja Di sebelah depan muncul pula lain berandal Dia bergabung sama berandal yang lagi dikejar itu Hanya sebentar Mereka pun lari berpisahan Kali ini si ketua tidak memisah Rombongannya Ia hanya menitah mengejar Terus beranda yang lari ke kiri Penjahat itu berlari bergantian ke kiri dan kanan Lantas dia menolak pintu Untuk masuk ke dalam sebuah kamar besar Dia baru masuk atau dari belakang pintu Berkelebat sebuah sinar mengkilap Terus dia berteriak dan roboh terluka Sebab kakinya kena terbacok Dan goloknya terlepas mental Segera rombongannya si ketua mengenali Penyerang itu ialah supu Ketua itu melengat Tidak dapat ia mengusir orang yang membantuinya Bapak ketua Inilah tempat perangkap supu berkata Benarkah tanya ketua itu singkat Ragu-ragu Melihat ketuanya menyaksikan ia Supu mengangkat tubuh si penjahat Dan melemparkannya ke tengah ruang Tubuh itu terbanting dan menerbitkan suara Lantai lantas menjeblak Memperlihatkan sebuah liang besar Kedalam situ tubuh si penjahat kecemplung Seraya penjahatnya berteriak Menyayatkan hati Lalu suaranya sirap Semua orang kazah itu berdiri menjublak Supu, syukur kau menolongi kami Kata si ketua kemudian Istana rahasia ini banyak perangkapnya Berkata supu Mungkin tiga rombongan yang lainnya Telah terjebak kawanan penjahat Yang pada menyembunyikan diri disini Ketua itu sadar Dia kaget benar serunya Mari kita lihat Tanpa banyak bicara Supu lantas membuka jalan Aduh mereka mendengar Sesudah melewati beberapa pengkolan Mereka kaget Semua lantas memburu Lantas terlihat di depan mereka Tubuhnya seorang kazah yang mandi darah Waktu diperiksa Dia telah putus jiwa Hal ini membangkitkan hawa amarah mereka itu Tengah mereka itu bergusar Di atasan kepala mereka terdengar suara berkeresek Lalu tertampak turunnya perangkap Terali besi letas lari supu berteriak Dialah yang paling dulu melihatnya Dia pun terus lompat keluar kamar Empat pemuda turut berlompat yang lainnya Kena Terkurung Terali itu turun sangat cepat Di dalam kaget dan takutnya Orang-orang kazah itu menyerang Terali itu Sia-sia saja usaha mereka Terali besi tidak mempan senjata Bahkan senjata yang menjadi gompal Selagi orang tidak berdaya Dari luar pintu muncul lima orang Yang jalan di muka Ialah Tantatian Dia ini lantas menghampirkan pesawat rahasia Untuk dikerjakan Maka dari lelangit kamar Lantas meluruk turun pasir Dalam jumlah besar Kembali orang kaget Semua menjerit Supu dan empat pemuda Yang berada di luar Maju menerjang Tantian serta rombongannya itu Mereka lantas bertarung seru Selama itu Pasir masih meluruk turun Hingga sebentar saja Sudah naik tinggi Sebatas dengkul Supu bingung bukan Kalau kawanan penjahat ini Tidak dapat dipukul mundur Pasir itu bakal meluruk terus Dan akan memendam mati Semua orang bangsanya itu Sedang diantaranya ada aman Tathian dan keempat kawannya itu Iihai Terutama Tathian sendiri Sebentar saja Dua pemuda telah roboh binasa Dan yang ketiga roboh terluka Tinggallah supu serta satu pemuda lainnya Di dalam trali Tarir sudah lantas sampai di dada Hingga orang sukar menggeraki tubuhnya Supu menjadi lebih bingung lagi Ketika kawannya yang terakhir Pun roboh di tangannya Tathian Hingga lantas ia di kepung berlima Tathian juga lantas dapat memukul Terlepas goloknya supu Hingga di lain saat dia ini Mesti berdiri dalam saja Di bawah ancaman pedangnya penjahat itu Mendadak saja di situ muncul seorang lain Yang bersenjatakan bandering Belum sempat Tathian berdaya Pedangnya sudah terhajar bandering itu Dan jatuh ke lantai Empat penjahat kaget tapi mereka maju menyerang Atas itu Tathian bisa menjumput pula pedangnya Guna membantu mengepung Supu sadar Ia lantas lari ke pesawat rahasia Maka di lain saat berhentilah melurutnya pasir Semua orang kazah itu bernapas lega Ketika mereka memandang ke arah penjahat Serta orang yang baru datang itu Mereka heran Orang itu satu pemuda yang tampan Dengan dandanan Tionghoa mirip si kawanan penjahat Entah kenapa mereka itu telah bertempur satu dengan lain Pemuda itu pandai menggunai banderingnya Setelah belasan jurus Dia berhasil merobohkan saling susul pada empat konconnya Tathian Melihat mana Dia ini lantas kabur mengangkat kaki Supu lantas mencari pesawat rahasia lainnya Guna mengangkat naik trali besi itu Maka sekarang semua orang baru benar-benar bernapas lega Dengan susah payah mereka membebaskan diri dari urukan pasir itu Orang hendak memilang terima kasih pada si pemuda penolong Tapi orang sudah tidak ada Entah kemana perginya Semua orang bersyukur berbareng heran Tanpa dia, celakalah kita Kata yang satu Kemana perginya dia? Ah, kiranya di antara orang-orang Hon ada juga yang baik Bapak ketua, kata Supu Tanpa mempedulikan suara orang banyak itu Istana ini berbahaya Baiklah lekas mengumpuli semua orang bangsa kita Supaya mereka tidak terjebak penjahat ketua itu setuju Mari kita bekerja, katanya Ia menitahkan semua orang mengambil jalan mundur Menuruti jalan dari mana tadi mereka masuk Mereka pun bunyikan terompet Tanda memanggil berkumpul tiga rombongan lainnya Untuk berkumpul di luar istana Rombongan ini tiba di luar Lantas mereka menantikan Mulanya muncul rombongan ketiga Kemudian rombongan kesatu Rombongan kedua dinantikan dengan sia-sia Kembali terompet di tiup nyaring dan riuh Istana tetap sunyi Jangan-jangan mereka terjebak Kata si ketua kemudian Mari kita masuk bersama untuk melihat mereka Usul ini disetujui lantas mereka berbaris rapi Belum lagi mereka bergerak Dari dalam terlihat munculnya orang-orang dari rombongan yang kedua itu Mereka ini muncul saling susul Dalam rombongan dari dua-tiga orang Dengan romen mereka tidak keruan Dua orang pun menggotong satu orang Yang tubuhnya terpanah Yang mandi darah Yang muncul paling belakang ialah sang sezer Goloknya di tangan Mukanya berlepotan darah Bagaimana tanya si ketua Kaget dan berkhawatir Hampir kita tidak dapat bertemu lagi Menjawab pemuda itu Kami telah masuk dalam perangkap penjahat Di dalam sebuah kamar Mendadak kami diserang banyak anak panah Yang datangnya dari empat penjuru Syukur ada satu anak muda koson Yang membantu kami Dia telah menggagalkan bekerjanya pesawat rahasia Baru mereka bicara sampai disitu Disitu muncul si anak muda yang disebutkan sang sezer ini Anak muda itu menggusur satu penjahat Ialah Hok Goan Leong Yang dia lantas lempar roboh ke tanah Semua orang kazakh bergarang terima kasih Terima kasih mereka mengucap Si ketua menghampirkan anak muda itu Guna menghaturkan terima kasihnya Yang hangat seraya menanyakan si dan nama orang Aku syuli Menyahut si anak muda Namaku tidak ada Panggil saja aku lipek Ma Di antara mereka itu Aman dan supu segera mengenali si anak muda Dia toh nona kang Pikirnya Kenapa sekarang dia menjadi seorang muda bangsa hon Bagaimana sebenarnya Apa dulu itu dia menyamar jadi wanita Atau sekarang dia menyaruh menjadi pria Atau mungkin si nona kang hanya lain orang Dan orang itu Melainkan mirip romanya supu Tidak dapat menahan hati Kau Kau toh nona kang Ia menanya Libun siu tertawa lebar Tadinya aku menyamar menjadi nona kazah Kamu tidak mengenali aku Katanya Aku tahu kamu membenci orang hon Aku tidak berani berdandan seperti orang bangsaku Si ketua nampak likat Baru hari ini kami ketahui Orang hon juga ada yang baik hatinya Kata ia Mengaku Tanpa pertolongan kau Chuwon Lee Hari ini kami semua pasti bakal mati terpendam Di dalam istana rahasia ini Bun siu tidak menyahuti Ia hanya menoleh kepada supu Sayang ayahmu telah menutup mata Pikirnya Maka ia menjadi tidak ketahui Di antara orang hon pun ada yang baik Kemudian ia kata Tawar di antara bangsa hon Ada orang-orang jahat dan orang baik pula Si jahat biasa mencelakai si baik Tapi si jahat pun tidak bisa hidup selamat Semua orang kazah itu berdiam Mereka pikir pemuda ini benar Chuwon Lee Tolong kau menunjuki kami jalan Berkata si ketua kemudian Kami mau masuk untuk menyerang kawanan penjahat itu ya Kita menyerbu Kita membalaskan sakit hatinya saudara-saudara kita Yang terbinasa berseru orang-orang kazah itu Istana rahasia ini banyak perangkapnya Tanpa peta Tidak dapat kita lancang memasukinya Berkata Lee Bun Siu Kalau kita memaksa masuk Kita bisa menjadi kurban Kalau disetujui Aku mempunyai suatu pikiran Ini hanya meminta tempo Silahkan berikan petunjukmu Chuwon Lee kata si ketua Bun Siu bersenyum Aku ingin mengajukan satu permintaan Maukah Bapak Ketua meluluskannya katanya Chuwon adalah penolong kami Titahkan saja Pasti kami akan kerjakan Menyahut ketua itu Bun Siu lantas menunjuk kepada Supu Kakak Supu ini telah diusir dari kaumnya Ia berkata Barusan dia telah bertempur dengan orang jahat Dia menolongi semua saudara dari perangkap musuh Dari itu aku pikir Baiklah jasanya ini dipakai Menebus dosanya Supaya Bapak Ketua menarik pulang hukuman Kepadanya Agar dia dapat berkumpul pula dengan sesama bangsanya Inilah permintaan yang kecil Sekail dapatkah Bapak Ketua menerimanya Ketua itu berdiam untuk berpikir Terus ia berdamai sama dua pembantunya Tidak lama Ia menghampirkan Bun Siu Untuk memberikan jawabannya Mengingat Budi Tuan serta dia benar telah membelai kami Kami suka meluluskan permintaanmu Tuan Berkata dia sekarang Supu dapat kembali kepada bangsanya Supu menjadi girang sekali Ia pun mengucap terima kasih kepada Bun Siu Ketua itu lantas bicara kepada orang-orang bangsanya Untuk mengumumkan bahwa hukuman buang Supu telah dihapus Karena mana pemuda itu dapat kembali di antara mereka Sebagai alasan dikemukakan permintaan Li Bun Siu Penolong mereka Dan bahwa Supu telah berjasa Sudah memperingati adanya ancaman bahaya Dan tadi Supu juga telah mengadu jiwa menolongi mereka Pengumuman itu disambut sorak-sorak yang ramai Setelah sirap suara orang banyak itu Seng ketua lantas tanya Bun Siu bagaimana akalnya Untuk membekuk semua penjahat Bun Siu menudin kepada Goan Leong Dialah si kepala penjahat sahutnya Coba geledah padanya Mungkin dia menyimpan peta bumi atau petanya istana ini Tanpa diperintah lagi Supu maju Huk Goan Leong sudah tidak berdaya akan Tetapi dia murka sekali Dia mementang matanya dan membuka mulutnya mencaci Bangsa kazah menghormati orang bernyali besar Mereka kewalahan Peta itu telah kita bakar Kata Goan Leong Nyaring Kamu, kawanan anjing kazah Jika launya limu besar Kamu terjanglah istana ini Mari kita bertempur Untuk mendapatkan peta Jangan harap perkataan merandal ini benar Supu menggeledah tanpa hasil Sekarang begini Berkata Bun Siu Semua orang berdiam di sini Kita mendirikan tenda Sejumlah orang harus pulang Guna mengambil rangsung dan lainnya keperluan Di depan istana kita Menggalili yang perangkap Serta tambang-tambang kalakan Kita menanti sampai Kawanan penjahat kelaparan Mesti mereka keluar Paling lama mereka dapat bertahan 8 atau 10 hari Jikalau mereka keluar Kita bekuk satu demi satu Dengan begitu tidak usah kita menempuh bahaya dengan menyerbu ke dalam istana Pikiran ini baik Seng Ketua menerimanya dengan girang Bahkan ia lantas bekerja Rombongan ketiga diperintah pulang Buat mengambil rangsung Dan yang lainnya terus bekerja Memasang tenda dan menggalili yang jebakan yang lebar Dan dalamnya rata-rata lima tombak Atasnya ditutup dengan rumput yang ditutup pula dengan salju Met-meta pun dipasang Selang lima hari Rombongan ketiga kembali dengan rangsung berikut kerbau dan kambing hidup Dugaannya bun siu tepat Lagi dua hari Kawanan penjahat muncul saling susul Benar-benar mereka tak tahan lapar Mereka kelaparan hingga kepala mereka pusing Maka mereka kabur Tenaga mereka habis Mereka terjeblos ke dalam liang perangkap Di mana mereka dibekuk tanpa perlawanan Hanyalah ketika penjahat yang terakhir muncul Dia tidak diikuti tanpa tian Kemana dia pergi tanya bun siu kepada setiap penjahat Entahlah dia mendapat jawaban Kita tak melihat dia selama beberapa hari yang paling belakang Mungkin dia terbinasa di perangkap dalam istana Keterangan itu tidak lantas dipercaya Seng ketua masih bersabar menanti lagi dua hari Habis itu barulah ia berlega hati Sekarang mari kita masuk ke istana Katanya, lah mengajak orang untuk mengambil harta besar itu Bun siu sendiri memikirkan ki lo o jin Sudah beberapa kali ia memasuki istana Tidak juga ia dapat menemui orang tua itu Ia jadi sangat berkuatir si orang tua telah roboh di tangan jahat dari tatian Tentu sekali sukar ia melupai budi orang tua itu Yang ia telah pandang sebagai kakeknya sendiri Ia telah menanyakan beberapa penjahat Semua menerangkan tidak pernah melihat orang tua yang bertubuh bongkok bagaikan unta itu Yang aneh untuk nonali ini yang juga ia buat pikiran Ialah lenyapnya huahwi, gurunya Guru itu bilang tidak keruan paran Pernah bun siu pergi ke tempat kediamannya Di sana dia tidak kedapatan Pula tidak ada tanda-tanda bahwa guru itu pernah pulang Orang-orang kazakh itu lebih dulu mengurus mayatnya Orang-orang bangsanya serta mayat-mayat si penjabat Selesainya itu baru mereka mengangkut harta karun itu Ketiga ketua mereka telah memutuskan Semua orang memperoleh hak semarata Artinya, mereka tidak boleh berebutan Keluarga kurban jiwa mendapatkan bagian dua lipat Selagi orang mengambil harta Supu melihat li bun siu diam saja di pinggiran Lelantas membawa sekantung harta dan meletakinya di depan orang Saudara li, katanya Ketua kami membilang Tanpa pertolongan kau Kami semua pasti membuang jiwa di sini Maka itu ia mengatakan Kau boleh mengambil harta ini sesukamu Umpama kata kau tidak dapat mengangkutnya Nanti kami menolong kau membawanya Bun siu menggelengkan kepala Aku tidak menghendaki emas dan peak serta mutiara Sahutnya Kau menginginkan apa Nanti aku pergi mengambilkan Berkata supu Yang aku kehendaki Itu tak terdapatkan Yang aku dapatkan Aku tidak menghendakinya Berkata bun siu Dan ia menuntun kudanya Sekarang aku mau pergi Jangan, jangan Saudara li berkata supu Kau mesti mengambil sesuatu Barang apa itu yang kau tidak mendapatkannya Itulah kejadian yang telah lama Yang aku kehendaki itu Ialah sehelai kulit serigala Tadinya supu masgul Tetapi mendengar kata-kata orang Air mukanya menjadi terang Kulit serigala katanya Gembira Itulah gampang sekali Nanti aku mengambilkan Sepuluh helai untukmu Hanya sekarang ini Aku tidak menghendaki itu Kembali orang kazakh itu Menjadi heran Hingga ia menggaruk-garuk kepala Ia menganggap orang aneh sekali Mau, tidak mau, tidak mau, mau Habis bagaimana? Maka ia membuka kantungnya Memperlihatkan isinya Semua mutiara bergemerlapan Nah, ambillah apa saja Bilangnya Libun Siu mengawasi harta besar itu Ia menjumput sepotong gelangku Malah yang kecil Biarlah aku ambil ini saja Bilangnya Ia berhenti sebentar Untuk menambahkan Dulu juga aku mempunyai sepotong gelang semacam ini Gelang itu aku telah berikan kepada seorang Yang telah membuatnya pecah hancur Hingga sekarang ini lenyaplah ia masuki gelang itu ke lengannya Terus ia melarikan kudanya Supu heran Ia menggaruk kepalanya pula Ia mengong-mengawasi punggung orang sampai orang tak nampak lagi Lewat beberapa hari Selesai sudah orang-orang kazakh mengangkut harta karun Lantas mereka berangkat pulang Mereka menyembelih kerbau dan kambing Untuk membuat pesta besar Itu waktu salju sudah lumer Maka di padang rumput mereka menyalakan unggun Terutama rombongan muda-mudi Gembiranya luar biasa Cuma aman yang berada bersendirian Aman, kata si ketua Yang menghampirkannya Kau sebatang kera Baiklah kau menikah sama supu Apa? Supu aman kata Dia telah membunuh ayahku Mana dapat aku menikah padanya Memang benar dia telah membunuh ayahmu Akan tetapi Kemudian dia telah menolong kau dan kita semua Berkata si ketua Membuju Kejadian itu ialah kehendak Allah Junjungan kita Dan sekarang permusuhan hendaknya dibikin habis Jadi Bapak membilang itulah kehendak Junjungan kita Aman tanya Benar, Bapak Sebenarnya aku menyukai supu Tetapi, tetapi Dia telah membunuh ayahku Hatiku jadi Aku selalu penasaran terhadapnya Kalau peristiwa benar ada kehendak junjungan kita Kalau aku mesti menikah pada supu Itu baru bisa terjadi setelah satu pertandingan besar Dan tak ada orang lain yang dapat mengalahkannya Ketua itu tertawa bergelak Jadi kau menghendaki diadakan satu pertandingan besar Untuk melihat siapa yang paling kosan untuk itu Aku hendak bersembah yang dahulu kepada Allah yang maha kuasa Berkata Aman Jikalau junjungan kita dapat mengampuni dia Dia bakat menjadi si pemenang Jikalau tidak Dia bakal kena dikalahkan Dengan begitu Tidak dapat aku menikah dengannya Bagusi memuji si ketua Kau percaya kepada junjungan kita Itulah bagus sekali Pasti junjungan kita akan memilihkanmu Seorang suami jempolan Justeru orang-orang bangsanya itu lagi berkumpul Ketua ini berbangkit menghadap mereka Untuk menepuk tangan tiga kali Dengan serempak Semua orang berdiam Mengawasi dan mendengari ketua itu Mengawasi semua orang Ia berkata Kita telah mendapatkan istana rahasia Kita berhasil mendapatkan harta besar Serta membekuk juga musuh-musuh kita Dalam pada itu Orang yang paling berjasa ialah lima orang Pertama-tama saudara lisi orang Han Sayang dia tidak ada di sini Yang kedua ialah suru Ken dan Cerku Sayang sekali Mereka berdua telah menutup metu di dalam isana Yang dua lagi ialah supu dan aman Jasa supu sangat besar Sayang ia telah membunuh Cerku Hingga jasanya itu mesti dipakai menebus dosanya Karena itu sekarang tinggal aman satu orang Bagaimana kita harus menghargai jasanya aman ini Baiklah dia mendapatkan mutiara dua lipat seorang usulkan Tambahkan dia 20 ekor kerbau Serta 100 ekor kambing kata yang lain Boleh kita memberikannya pula 50 pikul bulu kambing yang lainnya Lagi memberi pikiran Si ketua menggoyangi tangan Ia tertawa riang Tidak, tidak tepat katanya Aman tidak menghendaki kerbau dan kambing atau bulu kambing Mutiara pun ia telah mempunyai banyak Habis, dia membutuhkan apa? Dia masih belum menikah Maka perlulah kita mencarikan dia seorang suami Semua orang girang sekali Semuanya bersorak Akur Akur seru mereka Mari kita mencarikan suami jempol untuk aman hati supu berdebaran Semenjak mereka pulang, tidak pernah aman bicara padanya Ia telah menanya dia Dia tidak mau menyahut kalau ia mendekati Dia menyingkir Sekarang ada usul si ketua ini Bagaimana akhirnya? Siapa yang si ketua pilih? Atau, siapa yang aman telah pilih sendiri? Mungkinkah sang sejar siapakah bakal jadi suami paling baik bagi aman berkata si ketua? Kami bangsa kazah, pria kami semuanya baik-baik sebagai penggembala, sebagai pemburu, sebagai penunggang kuda, sebagai orang kosen juga Hanyalah, siapalah yang paling diberkai junjungan kita Seharusnya saja, orang muda yang paling kosen dialah yang mesti mendapatkan istri paling cantik Benar, benar orang banyak berseru-seru Pemuda kita yang paling gagah mesti menikah dengan pemudi kita Paling cantik semua Mata lantas dialihkan kepada supu dan sang sejar Ada juga kepada beberapa pemuda lainnya Aman, dengan wajah merah Juga memandang kepada setiap anak muda Setiap pemuda, yang sinar matanya bentroh Hatinya berdenyutan, otaknya bekerja Dia kata dalam hatinya Siapa dapat menjadi suamin ona begini cantik? Ia sungguh beruntung Sementara itu, Aman tidak memandang supu Ia menyingkir dari sinar matanya si pemuda Maka itu sekarang aku ingin diadakan pertandingan guna memilih pasangannya Aman Berkatapulasi ketua kemudian Untuk itu orang harus dapat turut ambil bagian di dalam empat macam pertandingan Tiga yang pertama ialah pacuhan kuda, mengadu panah dan rebutan kambing Untuk merebut kambing lima ekor Orang mesti tinggal lima inilah calon terakhir Yang akan mengadu tenaga dan kepandayan satu dengan lain Siapa yang menang dialah orang yang paling kosen Dan dialah yang mendapatkan nona kita Paling cantik orang banyak menyambungi Si ketua mengangguk Ia berkata pula, sekarang sudah jauh malam Siapa sudah mempunyai istri Siapa sudah mempunyai kekasih Kamu boleh terus pelesiran Siapa mau turut pertandingan Pergilah masuk tidur Untuk beristirahat untuk bersiap sedia Kita akan mulai besok pagi Nanti kita lihat Siapakah yang dipilih junjungan kita Bangsa kazakh beragama Islam Maka itu mereka percaya Mati dan hidup mereka ada di tangan Tuhan yang maha kuasa Junjungannya Besoknya pagi di padang rumput Telah berkumpul seratus lebih pemuda Semua dengan kudanya masing-masing Kuda pilihan Cuma supu yang berduduk dengan masgul Ia kata di dalam hatinya Aman membenci aku Percuma aku mengalahkan orang Dia tidak bakal menikah padaku Tidak lama terdengarlah suara terompet Semua anak muda Dengan menuntun kuda mereka Lantas berdiri berbaris Supu tetap berduduk saja Ia ragu-ragu Mendadak kupingnya mendengar teguran Kenapa kau tidak turut bertanding Ia terperanjat Itulah suaranya Aman Ia menoleh Ia masih mau menduga Nona itu bicara dengan lain orang Tapi disitu cuma ada ia sendiri Ia lantas melihat Mata Aman ditujukan tajam Kepadanya Mendadak ia menjadi girang sekali Oh, Aman Kiranya kau dapat memaafkan aku Katanya Nona itu menggelengkan kepala Aku tidak tahu Sahutnya Ia berhenti sejenak Lalu ia menanya Kau Kenapa kau tidak turut bertanding Supu tidak menyahut Hanya dia berjinkrak bangun Terus dia menuntun kudanya Dan pergi berbaris Segera juga terdengar pula suara terompet Setelah tiga kali Maka seratus lebih penunggang kuda itu Sudah mulai membalap Dari barat mereka kabur ke timur Matanya Aman tidak pernah berpisah Dari kuda bulu dawuk dari Supu Setindak dera setindak Kuda itu melewati yang lain-lainnya Tiba di timur, batas ujung Orang lari kembali dengan memutar Ketika orang akhirnya tiba di barat Di batas penghabisan Kuda Supu ialah yang kedelapan Kuda nomor satu Yang bulunya putih Penunggangnya mengenakan topeng dari sapu tangan Hingga nampak sepasang matanya saja yang bercahaya Si ketua segera mengumumkan Yang dapat bertanding terus Si alah yang kudanya terhitung sampai nomor lima puluh Sekarang orang mulai dengan adu panah Untuk itu di tengah padang rumput itu ditancap papan sebagai tameng atau sasaran Sambil menunggang kuda, pemuda-pemuda itu memanah bergantian Setiap kali sasaran terkena tepat, orang semua bertepuk tangan bertampik sorak Setelah penghitungan ternyata, di dalam sepuluh kali panah, Supu dapat mengenai delapan kali Yang sepuluh kali memanah tanpa lolosi alasi penunggang kuda bertopeng Eh, siapakah diademikian orang saling bertanya Kudanya lari paling keras, ilmu panahnya pun paling mahir Si ketua sudah lantas mengumumkan siapa dalam sepuluh kali dapat memanah enam Dia berhak turut dalam pertandingan yang ketiga Acaranya ialah merebut kambing Lalu ternyata, dari lima puluh calon, tiga puluh berhak bertanding lebih jauh Rebutan kambing adalah olahraga keplesiran paling digemari bangsa Kazak Kero merebutnya ialah seekor kambing dilepas di tengah kalangan Lantas sambil menunggang kuda orang merebutnya Siapa yang akhirnya mendapatkan itu, dialah yang menang Dia berhak memiliki kambing itu serta diakui juga sebagai orang kosen Untuk ini orang mesti pandai menunggang kuda, bermata celi, bertenaga besar dan sebal Itulah perebutan di antara puluhan lawan Kali ini digunakan lima ekor kambing Nampaknya perlombaan menjadi terlebih riang Tentu sekali, yang diperebuti bukan kambing lagi hanya aman Maka juga perasaan setiap peserta menjadi tegang luar biasa Pula setiap sanak atau keluarga atau sahabatnya si pemuda bersorak menganjurkan anak atau sanaknya itu Maka ramailah gemuruh sorak-sorai Siapa telah mendapatkannya, kambing itu masih dapat dirampas lain orang Maka siapa berhasil, dia mesti bisa kabur naik ke atas bukit Ialah tempat terakhir di mana orang tidak dapat merampasnya lebih jauh Kemudian ternyata, di antara lima calon yang berhasil itu Ada Supu, ada Sang Szer, ada si penunggang kuda bertopeng itu Sampai di sini orang mulai dengan acara terakhir, mengadu kepandayan berkelahi Menurut undian, Sang Szer dapat lawan seorang pemuda yang dijuluki si banteng gede Lawannya Supu ialah seorang pemuda tinggi sekali dan kurus Hingga dia biasanya jalan dengan punggung melengkung agar tidak terlalu menyolok Kalau dia jalan beramai-ramai Dia dipanggil si unta Meski lawannya Sang Szer ada satu banteng tetapi ia sangat gesit dan cerdik Belum lama, dengan satu gaotan kaki Ia dapat membuat lawan itu roboh, lalu ditindih hingga tidak berdaya Si unta sebaliknya sulit untuk dijatuhkan Supu Beberapa kali dia kena dirobohkan, saban-saban dia dapat meronta dan bangun pula Hingga dia mendatangkan ramai tempik sorak Tadinya orang menyangka Supu bakal menang, kemudian lalu menduga si unta yang ulat ini Supu bermandikan peluh, kaki dan tangannya berkurang kecekatannya, napasnya pun memburu Lawannya sebaliknya nampak lebih segar hanya dia pun tidak bisa merebut kemenangan Maka mereka jadi bertarung seru sekali Saking letih, kemudian Supu kena dibanting jatuh, tubuhnya terus ditindih Ia berontak, sia-sia saja Banyak orang lantas berkawak-kawak, si unta menang Si unta menang Supu bergelisah bukan main Tiba-tiba sinar matanya bentrok sama sinar matanya seorang lain Itulah sinar mati yang bergelisah, yang seperti sangat memperhatikan padanya Mendada ia mendapat tenaga baru, ketika ia berontak, ia dapat menggulingkan si unta Hingga sekarang ialah yang berbalik menindih lawannya Dengan tangan kirinya ia menekuk tangan kanan si unta, lehernya dia itu ia tekan Maka habislah tenaga si jangkung kurus itu Di antara sorakan riuh sekali, Supu dinyatakan menang Lah bangun berdiri dengan nafas menggotong Justeru itu Sans Zer berkata padanya Supu, kau beristirahatlah Aku akan melayani dulu ini saudara Dia berbicara tanpa memberi ketika lawannya beristirahat dulu Habis berkata, dia menghampirkan si calon yang nomor lima, yang belum ada tandingannya Dia berkata dengan tangannya, saudara, mari aku melayani kau bertanding Sekarang kau tentu dapat meloloskan topengmu Tak dapatkah tanpa diloloskan menjawab si lawan Supu mendengar suara orang, hatinya bertekad semenjak tadi ia menduga kepada si pemuda yang menyebut dirinya Liputma Sekarang ia mendapat kepastian Hanya, karenanya, ia menjadi berpikir, sudah terang Sans Zer dan aku bukan tandingannya Dia selalu berada di antara kita, kiranya dia pun mengarah aman Pemuda itu memang libur siu Sans Zer tertawa dan berkata Untukku sendiri, tidak ada halangannya Aku tidak melihat wajahmu Tapi kita tinggal bertiga Kalau aku dan Supu kalah Mungkin kehaman menikah suami yang tidak ada mukanya Baiklah menjawab bangun siu yang lantas menarik sapu tangannya Liputma Sans Zer berseru Kaget orang banyak pun heran Liputma Lipelana mereka berseru-seru Dialah orang hon tidak Gadis cantik kita tidak dapat menikah sama orang hon Ada lagi yang berteriak-teriak Yang hebat adalah yang berteriak Orang hon menjadi penjahat Orang hon telah merampok dan membunuh orang bangsa kita Mereka kurban-kurban keganasannya rombongan hot go an leong Orang gagah selimi bukan orang jahat Ada juga yang mengasih dengar suara lain Dialah yang menolong kita di istana rahasia Dialah penolong bangsa kita Dia lain dari orang-orang hon yang jahat Maka ramailah suara-suara yang bertentangan itu Baiklah kita mendengar ketua kita Akhirnya ada yang berteriak Si ketua berbangkit Tiga kali ia menepuk tangan Saudara-saudara Tenang ia berkata Nyaring Saudara li ini bukannya orang jahat Tanpa dia Kita semua tentu telah habis terminasa di dalam istana rahasia Maka itu benar Dialah penolong kita Pula harus diketahui Di antara orang hon juga ada banyak yang baik Dan saudara li ini Orang baik itu ia berhenti sejenak Lalu ia meneruskan Sekarang mari kita bicara dari hal pertandingan ini Inilah pertandingan yang mengenakan jodohnya aman Di dalam ini hal Kita mengharap petunjuk ke Allah Junjungan kita Ingin kita mendapat tahu Tuhan berkenan memberi ampun atau tidak kepada supu Jikalau supu diberkahi Dia tentulah yang menang Dan dia bakal menikah sama aman Kita ada penganut-penganut dari agama Islam Kita tidak dapat menikah sama orang dari lain agama Mendengar itu Hili Bun Siu campur bicara Di antara orang hon juga ada yang memeluk agama Islam Katanya Aku mempunyai minat untuk memuja Tuhan Junjungan kamu ketua itu menjadi serba salah Tidak ada alasan untuk menolak Bun Siu Pula, sebagai seorang budiman Ia tetap bersyukur dan berterima kasih pada pemuda ini Bun Siu bukan hanya menolong dia tetapi semua bangsanya Di sebelah itu, ia hanya terpengaruh sama hari kecilnya Ia juga tidak puas yang gadis bangsanya yang paling cantik dinikahkan kepada orang Han Ia terpengaruh kerasa-rasa kebangsaannya Soal ini sangat sulit Tidak dapat aku memutuskan sendiri Akhirnya ia kata Di dalam ini hal kita harus menanyakan pendapatnya Hapulam, tertua kita yang paling terpelajar Hapulam itu adalah orang tua suku bangsa Tihian yang paling paham tentang kitab suci Si ketua lantas menghampirkan ahli kitab itu Yang berada di antara mereka Hapulam Tanyanya, lantas, pernahkah bangsa kita mengalami peristiwa seperti ini? Aku minta sukalah kau memberikan keterangan yang jelas Ditanya begitu, Hapulam tunduk Ia berpikir Pelajaranku sangat rendah Apapun aku tidak mengerti Sahutnya selang sesaat Jikalau Hapulam yang terpelajar masih menyebutkan tidak tahu apa-apa Maka lain orang pastilah terlebih tidak tahu apa-apa lagi Kata si ketua Di desak demikian, Hapulam berkata juga Quran Surah 49 ayat 13 mengajarkan Manusia, seorang pria dan seorang wanita Membuatmu menjadi setian bangsa dan agama Untuk menggampangkan kamu saling mengenal Maka dalam pandangan Tuhan Yang paling mulia di antara kamu ialah yang paling baik Di dalam dunia ini Pelbagai bangsa dan agama Semua ada ciptaan Allah Maka juga Allah bilang Yang paling baik ialah paling mulia Pula ada ajaran yang menganjurkan Untuk kita mencintai tetangga kita dekat dan jauh Kawan dan melayani baik-baik tetamu kita Oranghan ialah tetangga kita yang jauh Asal mereka tidak mengganggu kita Kita harus mencintai serta melayaninya Kau benar, berkata si ketua Tetapi anak perempuan kita Dapatkah dia dinikah orang Quran Surah 2 ayat 221 membilang Berkata Hapulam Jangan kamu nikah wanita yang memuja boneka Sampai mereka telah mempercayai agama kita Jangan kamu menikahkan anak perempuan Kepada pria yang memuja boneka Sampai pria itu mempercayai agama kita Surah 4 ayat 23 Pun melarang menikah dengan wanita yang ada suaminya Atau sanak langsung Selainnya itu Semua diperbolehkan sampai pun pada bujang dan budak Maka kenapa dia tidak dapat menikah sama orang Selama Hapulam berkhutbah itu Orang banyak berdiri mendengari dengan tenang dan perhatian Maka itu mereka menjadi mengerti baik sekali Dari itu Lantas mereka pada membilang Petunjuk atau tidak bisa Salah lagi pula ada yang memuji Hapunun Dengan berkat apapun yang kita tidak mengerti Kita boleh pergi menanyakan kepada Hapulam Dia pasti dapat menenjahkannya dengan baik Baiklah berkata si ketua Kurang menyatakan demikian Maka orang Hon yang baik Ialah saudara yang baik dari kita bangsa Kazah Saudara Li hendak menikah sama aman Junjungan kita telah mengizinkannya Maka itu sekarang kamu boleh mulai Semenjak kecil Li Bun Siu tidak dapat melupai Supu Rintangannya Ayah Supu membuat mereka renggang Sebab Ayah Supu membenci orang Hon Sekarang ia maju untuk memperebuti aman Sengaja ia dan dan sebagai pemuda Ingin ia membuat bangsa ini Mempercayai bahwa orang Hon juga ada yang baik Dengan begitu juga dengan sendirinya Dapat ia memberi penjelasan kepada Supu Hal kekeliruan pandangan Ayah Pemuda itu Mengenai pertandingan ini Ia mempunyai maksudnya sendiri Meski di muka umum terang nampak Ia menyalak di antara Supu dan Sanzer Untuk merebut aman Terima kasih англий